Intro Hey sahabat kece dan Bradminton Lover Sejumlah 15 pemain Indonesia akan turut tampil di turnamen Princess Sri Vanavari Thailand Masters 2020 Turnamen ini akan digelar dari tanggal 21 sampai 26 Januari 2020 di Indoor Stadium Huamart, Bangkok, Thailand Dengan total hadiah 170 ribu dolar Amerika Ya beberapa pemain top dunia juga tampil di turnamen Super 300 tersebut Dan inilah para unggulan di masing-masing sektor Tunggal Putra Unggulan pertama ditempati oleh Chen Long Unggulan kedua ada Siuki Ketiga, Angka Long Angus Keempat, Kanta Sunayama Kelima, Kidami Serikan Kenam, Kantapan Wang Carun Ketujuh, Li Zijia Dan kedelapan, Wang Suwe Di sektor Tunggal Putri Unggulan pertama ditempati Akane Yamaguchi Kemudian Ratchanok Intanon Ang Seiyang Carolina Marin Di posisi kelima, Sainan Nehwal Kemudian Sung Ji Yun Mia Blikfeld Dan juga Sayaka Takahashi Di sektor Ganda Putra Unggulan pertama ditempati oleh Wang Chilin dan Lian Kedua, Aron Chia Soh Wo Yik Ketiga, Choi Solgyu dan Seo Sungjai Keempat, Tanwi Kiong Go Fisem Kelima, Han Chengkai Zou Houdong Keenam ada Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen Unggulan ketujuh ada Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Dan kedelapan, He Ji Ting Tan Kian Sementara di sektor Ganda Putri Unggulan pertama, Chan King Cheng Jiayi Fan Kemudian Ayaka Takahashi di urutan kedua Kim Soeyong Kong Hyum dan Lee Sohee Sin Chong Chan di urutan tiga dan empat Unggulan kelima ada Du Yu Li Yin Hui Dan keenam, Grecia Poli Apriani Rahayu Ketujuh, Jonggol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prajongjai Dan kedelapan, Zheng Yu Li Wenmi Sementara itu diganda campuran Unggulan pertama ada Decapol Pua Faranukroh dan Subsidi Taira Tanah Chai Unggulan kedua, Seo Seungjai dan Chai Yu Jung Unggulan tiga, Gao Sun Huat Lai Sefonjemi Unggulan empat, Hafiz Faisal Gloria Emanuel Wijaya Unggulan lima, Tang Chun Man Seying Sweat Unggulan enam, Marcus Ellis dan Lauren Smith Unggulan tujuh, He Ji Ting Du Yu Dan unggulan delapan, Tang Kian Meng Lai Peijing Dan berikut adalah, DRO Masing-masing pemain Indonesia di turnamen Thailand Masters Di Tunggal Putra, Indonesia mengirimkan dua pemain Yaitu Ciko Aura Dwi Wardoyo dan juga Cesar Hirin Rostavito Ciko harus memulai di babak kualifikasi Dimana dia akan menghadapi pemain Malaysia, Cem Jun Wei Jika menang di final kualifikasi, Ciko akan menghadapi pemenang antara Tobi Penti dan Lin Chun Ye Ya jika lolos dari babak kualifikasi, Ciko Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi Kenta Nishimoto dari Jepang di babak 32 besar Sementara itu, Cesar Hirin Rostavito yang tampil di babak utama Langsung akan menghadapi unggulan lima dari India, Kidambi Serikan Namun di pertemuan mereka di Indonesia Masters kemarin, Cesar sukses mengalahkan Kidambi Serikan di babak pertama Sektor Tunggal Putri, Indonesia mengirimkan tiga pemain Ruseli Hartawan, Gregoria Mariska Tunjung, dan Fitriani Ruseli Hartawan harus memulai dari babak kualifikasi dan akan menghadapi Lianetang Jika lolos, Ruseli akan menghadapi pemain Thailand, Pitayapon Chaiwan Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain China, Chen Xiaoxin Sementara Fitriani juga akan menghadapi pemain Thailand, Horn Paui, Cho Chuong Dari sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan tiga wakil dan semuanya harus memulai dari babak kualifikasi Dua pemain akan saling berhadapan di babak kualifikasi Yaitu pasangan muda, Leo Rolikarnando dan Daniel Martin Dan juga pemain non-platinas, Barry Angriawan, Rian Agung Saputro Salah satu dari mereka yang lolos ke babak utama akan menghadapi pemenang antara Mahiru Kaneko Yunusuke Kubota versus pemain Thailand, Calumpon, Carun Kitamon, dan Kitisak Namdas Sementara satu lagi wakil Indonesia, Mohamad Sohibul Vikri dan Bagas Maulana Akan menghadapi pemain Chinese Taipei, Li Chiyu, dan Yang Ningse Dan jika menang di babak utama atau 32 besar Vikri dan Bagas akan menghadapi pemain Kanada, Jason Anthony Hosu, dan Neil Yakura Di sektor ganda putri, Indonesia mengirimkan tiga wakil Dua diantaranya harus memulai dari babak kualifikasi Dan keduanya akan saling berhadapan di babak kualifikasi Ada Niketut Mahadewi Istarani, Tania Oktaviani Kusuma Akan menghadapi pemain non-platnas Angia Sitaawanda, Dela Destiara Haris Salah satu mereka yang lolos ke babak utama akan menghadapi unggulan lima, Guyu Li Yunhui Sementara itu, unggulan enam, Gracia Poli Apriani Rahayu Akan menghadapi pemain Perancis, Delvin Delru, Lea Palermo Dan jika menang di babak 16 besar Gracia Apri akan menghadapi pemain Malaysia Antara Vivian Hu, Yap Cheng Wen, dan Chou Mi Kwan, Li Meng Yan Dari sektor ganda campuran, Indonesia mengirimkan empat wakil Satu wakil memulai dari babak kualifikasi Yaitu Alfian Eko Prasetya Anissa Saufika Yang akan menghadapi pemain Hong Kong Yong Ming Nok, dan Ang Sayao Jika lolos ke babak utama Mereka akan menghadapi Salmagi dan Klumagi Sementara tiga wakil yang langsung ke babak utama Yaitu Rino Rivaldi Pita Haning Tia Sementari Akan menghadapi unggulan pertama Decapol Puaparanukroh Sapsiri Taira Tanacai dari Thailand Kemudian Hafiz Faisal Gloria Emanuel Wijaya Yang menjadi unggulan empat Akan menghadapi pemain Thailand lainnya Nibit Pon, Puang Puapet, dan Savitri Amit Rapai Dan satu lagi wakil Indonesia di ganda campuran Adnan Maulana Misal Christine Bandasu Mereka akan menghadapi pemain Belanda Robion Tebeling, dan Selenapi Terima kasih telah menonton!